Sebenarnya sangat mendukung kalau OJK memberikan sedikit lagi relaksasi terhadap debitur-debitur yang memang terkena COVID-19. Terutama yang bagi kami, itu adalah untuk segmen akomodasi makan minum. Itu untuk yang terkait dengan pariwisata. Kenapa? Pariwisata sampai saat ini sudah mulai tumbuh. Tapi rasanya masih jauh dari harapan atau kondisi sebelum terjadinya COVID-19. Kalau kita lihat di Bali, tingkat okupansi rate kita masih hanya sekitar 37 persen. Yang sebelumnya itu bisa mencapai sampai 62-63 persen. Memang saya sepakat bahwa tidak seluruh regional, mungkin tidak seluruh wilayah, termasuk tidak seluruh segmen juga harus mendapatkan tambahan relaksasi ini. Rasanya kita bisa fokus ke segmen tadi yang akomodasi makan minum, yang terkait dengan pariwisata. Itu cukup membantu. Terkait juga dengan kondisi pariwisata kita, khususnya di Bali. Kalau kita sebut di Indonesia adalah di Bali. Di Bali ini kan sangat tergantung kepada turis dari mancanegara. Di mana kita tahu kondisi global saat ini juga sangat tidak baik. Di Eropa sendiri masih terdapat krisis energi dan sebagainya. Sehingga rasanya untuk mereka melakukan liburan itu masih belum bisa seperti kondisi yang terjadi sebelum adanya krisis maupun sebelum terjadi, sebelum COVID ya. Jadi setelah COVID berakhir ada lagi kendala-kendala lainnya. Di lain sisi kenapa terjadi kenaikan NPL? Menurut saya ini adalah sesuatu yang wajar karena kita tahu bahwa outstanding dari kredit restrukturisasi sendiri itu perlahan-lahan mulai turun. Kita tahu bahwa di akhir tahun 2021 nasional kredit restrukturisasi karena COVID itu masih 663 triliun. Terakhir data dari OJK ada tinggal 550 triliun. Nah dengan semakin menurunnya outstanding kredit restrukturisasi ini, di mana ada sebagian yang memang belum bisa pulih, belum bisa kembali kondisi bisnisnya, menyebabkan mungkin dia masih belum bisa pulih sehingga menyebabkan kreditnya masih dalam kondisi bermasalah. Secara percentage, kalau pertumbuhan penurunan dari outstandingnya jauh lebih cepat dibanding dengan penurunan dari kredit bermasalahnya, maka persentasenya itu pasti akan meningkat dari sisi NPL. Yang jadi kunci adalah bagaimana kita mengendalikan NPL tersebut, bagaimana kita bisa memanage NPL tersebut dengan baik sehingga tidak makin memburuk. Itu mungkin menurut saya, Mbak Iva. Ya, baik. Oke, tadi yang menarik adalah concern dari Anda Ibu Erni adalah terkait dengan tadi ya sektor-sektor makan minuman, kemudian juga pariwisata. Nah, tapi di satu sisi ini juga sektor-sektor yang disebutkan juga begitu oleh OJK adalah terkait dengan sektor properti. Nah, seperti apa tanggapan Anda, Pak Sotoyo, begitu terkait dengan hal ini, terkait dengan di sektor properti sendiri, Pak Sotio? Baik, BTN memang sebagai bank yang fokus di sektor properti, di mana 90% portfolio kita terkait dengan sektor properti, dan kita memandang bahwa sektor properti adalah sektor yang sangat strategis dan resilient di masa pandemi. Gitu ya, di mana selama masa pandemi yang lalu, salah satu sektor yang tetap bisa tumbuh positif adalah sektor di properti. Dan karena ini adalah demand dari perumahan yang menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat ya, jadi demand untuk properti yang terutama properti rumah kecil, rumah sederhana, itu masih sangat tinggi. Namun demikian, kita juga masih perlu melihat bahwa di pemilik properti atau para debitur KPR ini masih memiliki resiko yang cukup tinggi. Kalau kita lihat di BTN, di masa pandemi, total debitur restru kita atau yang kita berikan relaksasi berupa restrukturisasi dengan skema COVID-19, itu mencapai 33% di masa pandemi. Jadi, waktu itu mencapai tertingginya kurang lebih 60 triliun. Dan saat ini, Alhamdulillah, dengan membaiknya ekonomi, membaiknya situasi pandemi, secara gradual menurun ya, jumlah kredit yang mengalami rekturisasi hanya sudah turun kurang lebih 40% dari masa tertingginya di waktu itu. Namun demikian, kita masih menghadapi 60% sisanya. Jadi, total loan at risk yang perbankan hadapi, termasuk di BTN, saat ini kita masih memiliki loan at risk yang cukup tinggi di kisaran 25-26%. Saya rasa itu menjadi challenge buat kita sama-sama, bagaimana kita mempersiapkan atau terus menurunkan loan at risk yang saat ini sekitar 26%, mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun itu di bawah 20%. Nah, ini tentunya perlu dukungan dari regulator dan pemerintah. Jadi, kita mendukung bahwa bagaimana kita bisa memberikan relaksasi, perpanjang relaksasi, khususnya salah satunya di sektor properti, dan kalau kita lihat masih ada loan at risk di perbankan, dan kalau di BTN sekitar 26%, ini bagaimana kita dipitur-dipitur yang bergerak di sektor properti, terutama di properti sederhana ini kita bisa sedihkan, dukung dengan berupa relaksasi restrukturisasi. Terima kasih.